Intro Shalom, saudara-saudari yang dikasihin Kristus Jumpa kita pada kesempatan ini Senin 31 Juli 2023 bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sendiring Bahan renungan kita pada kesempatan ini terambil dari kitab 2 Samuel 2 Samuel 6 ayat 11 sampai 12 Saya bacakan untuk kita demikian firman Tuhan ini Tiga bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed Edom Dan Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian Tuhan memberkati seisi rumah Obed Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed Edom ke kota Daud dengan suka cita Demikianlah firman Tuhan Berbahagilah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang merenungkannya dalam kehidupan sehari-hari Haleluya Sudara-sudari dari firman Tuhan ini Tema kita berbunyi Diberkati Tuhan Sudara-sudara disebut tabut Allah Ialah sebuah peti yang ukurannya dua setengah hasta panjangnya Satu setengah hasta lebarnya dan satu setengah hasta tingginya Itu kita lihat di keluaran 37 ayat 1 Tabut itu menjadi istimewa karena kegunaannya sebagai tempat penyimpanan dua keping batu yang memuat tulisan 10 hukum Tuhan yang diterima oleh Musa di Gunung Sinai Selama perjalanan umat Israel dari daerah Gunung Sinai Tabut itu selalu disimpan di kemah suci Ditetapkan juga Sewaktu mereka dalam perjalanan Imam-imam yang membawa tabut itu Dan tidak sembarangan orang mendekat ke tabut itu Setelah dari daerah Gunung Sinai Kehadiran dan kemuliaan Tuhan Dan selalu yang menyertai mereka Selain dari awan Tiang api Adanya kemah suci Dan adanya tabut Allah ini di tengah-tengah mereka Ayat renungan kita Mengangkat keberadaan tabut Allah Setelah daun menjadi raja Israel Tabut Allah itu disimpan Di rumah Aminadab Karena itu Daud hendak memindahkan tabut itu Ke kota daun Dan Dari rumah Aminadab Tabut itu diangkut dengan kereta Yang ditarik oleh sepasang lembu Sudara-sudari Sudara-sudari Di perjalanan Lembu itu tergelincir Dan Usa Anak Aminadab Hendak memegang tabut Seketika itu juga Tuhan memukul Usa Dan tewas Menjadi kejadian ini Daud kaget Kenapa Tuhan memukul Usa Sedang dia hendak menolong Agar tabut Allah itu tidak terjatuh Daud terkejut Takut Dan marah dalam hatinya Atas peristiwa itu Sehingga Daud tidak berani menempatkan Tabut Allah itu Di kota Daud Akhirnya Disimpan di rumah Obed Edom Orang Gad Tiga bulan tabut Allah Di rumah Obed Edom Ternyata Rumah itu Diberkati oleh Tuhan Menjadi rumah Kelimpahan Damai Dan keberuntungan Sudara-sudari Disampaikan kepada Daud Rumah Obed Edom Karena menyimpan tabut Allah Sudah tiga bulan Diberkati Tuhan Dengan kelimpahan Maka sadarlah Daud Bahwa tabut Allah Bukan sesuatu Yang ditaputi Sebagai momok Tetapi Membawa berkat Maka tergeraklah hati Daud Untuk memindahkan tabut itu Ke kota Daud Pemindahan itu Dirayakan oleh Daud Dengan arak-arakan Bersama rakyat Yang sangat meriah Dengan korban persembahan Korban bakaran Yang banyak Diiringi dengan musik Dan tari-tarian Daud sendiri Menari Dengan sekuat tenaga Sebagai tanda sukacita Menyambut tabut itu Masuk ke kota Daud Akhirnya Sampailah Tabut Allah itu Di kota yang dituju Daud telah menyediakan Tempat khusus Sebuah kemah Untuk tabut Allah itu Demikianlah Suatu kebanggaan Bagi Daud Menerima Dan menyimpan Tabut itu Dan nanti Tiba saatnya Dibaik Allah Yang dibangun oleh Salomo Dan tabut Allah ini Mendapat tempat Yang disebut Di ruangan Maha Kudus Sebuah Semua hukum Dan perintah Tuhan Oleh Musa Menjadi hukum Taurat Yang membimbing Umat Israel Agar percaya Beriman Menyembah Memuliakan Tuhan Tabut Allah itu Serta materi Yang termuat Dari Kayu pilihan Disaluk Dengan emas murni Di atasnya Ada tutup Tutup Pendamaian Dimana ada dua Kerup Dari emas murni Disitulah Tabut itu disimpan Sebagai tema Yang kita renungkan Berbunyi Rumah Yang diberkati Itulah Keberadaan Rumah Obet Edom Semenjak Tabut Allah Ada di rumahnya Sekarang Semua isi Tabut Allah Beserta seluruh Hukum Yang tertera Di dalamnya Telah digenapi Oleh Yesus Kristus Sudara-sudara Sesuai dengan Nubuat Para Nabi Maka Semua Isi Tabut ini Yaitu Hukum Perintah Tuhan Yang Diberikan oleh Tuhan Kepada Musa Telah Digenapi Oleh Yesus Kristus Dialah Kristus Penuntun Hidup Untuk Menemukan Berkat Kelimpahan Bagi kita Mari Sudara-sudari Kita Aplikasikan Renungan ini Dengan Bapak-bapak berikut Pertama Berkat Apa Yang Anda Terima Dari Sepuluh Hukum Di Keluaran 20 Bisa Dibaca Yang Kedua Coba Sebutkan Sepuluh Hukum Tuhan Secara Berurutan Yang Ketiga Mampukah Anda Melihat Keagungan Dan Kesucian Sepuluh Hukum Tuhan Itu Dimana Letak Kesucian Keagungan Sepuluh Hukum Tuhan Mari Berdoa Ya Tuhan Semua Hukum Perintah Firman Dan Tauratmu Membawa Berkat Bagi setiap Orang Yang Memeliharanya Tuhan Yesus Telah Menggenapi Semua Hukum Dan Tauratmu Itu Yang Menjadi Karunia Keselamatan Bagi Kami Dengan Menyambut Kristus Kami Turut Menggenapi Taurat Tuhan Dan Kami Sambut Dengan Iman Inilah Doa Dan Syukur Kami Dalam Yesus Tuhan Amin Tauratmu Tauratmu Tauratmu